Simple aja di video ini gue akan ngasih tau kalian cara export render dengan background transparan di Minimator Sebelum itu, export dengan background transparan emang fungsinya apa sih? Salah satu fungsi yang paling berguna bagi gue adalah untuk bikin thumbnail Selain itu, background transparan juga berguna untuk kalian yang suka bikin GFX Minecraft Lalu bagaimana cara export dengan background transparan? Nah, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah menyiapkan objek yang akan kalian render Proses ini gue percepat aja Kalau dirasa udah siap, langsung aja klik render, kemudian render image Resolusi bisa kalian ubah disini, tapi sebagai contoh gue biarin default aja Disini kalian centang pada remove background Kemudian kalau udah, langsung klik save Ini dapat kalian lihat bahwa backgroundnya udah transparan Namun ada satu masalah, yaitu grass blocknya tidak ikutan transparan Cara benernya itu mudah banget Kalian cukup pergi ke menu environment Lalu pada bagian ground kalian hapus centangnya Kalau grass blocknya udah hilang, kalian bisa ulangi langkah export yang tadi Sebagai pengingat aja, jika kalian ingin export dengan background transparan Pastikan tidak ada objek lain yang mengganggu seperti grass block tadi Oh ya mungkin kalian tanya, bang kalau untuk animasi gerak bisa gak bang export dengan background transparan juga Jawabannya, bisa Ini gue contohin dengan animasi jalan simple kayak gini Kemudian gue klik export animation Mungkin disini sekilas gak ada pilihan remove background kayak sebelumnya Tapi sebenarnya itu bisa kalian munculin dengan cara mengubah jenis file exportnya menjadi png sequence Lalu ketika remove backgroundnya muncul, cukup kalian centang aja kayak sebelumnya Lalu kemudian kalian klik save Gue sarankan kalian buat folder khusus untuk tempat penyimpanannya Btw, png sequence sebenarnya tidak mengexport video Tetapi mengexport gambar untuk setiap frame video animasi kalian Lagipula pada dasarnya kan, video hanyalah sekumpulan gambar yang diputar dengan cepat Namun karena ini gambar, maka kalian harus menyatukan gambar-gambar ini di software video editing Kayak premiere, Vegas, ataupun DaVinci Resolve Tapi karena laptop gue gak mampu buat pakai software editing kayak gituan Jadi gue contohinnya pakai CapCut Gue gak ada pilihan lain Yang penting intinya png sequence yang tadi kalian export dari mainimator Kalian masukin ke software editing dengan durasi 1 frame untuk setiap gambarnya Jangan lupa juga untuk samakan fps project di software editing dengan fps animasi yang kalian export Ini dapat kalian lihat hasilnya Waduh Btw, gue kurang menyarankan kalian menggunakan metode export png sequence Karena kalian akan kerja dua kali dan ini juga lebih nge-lag saat export di mainimator Lagi pula sekarang kan kebanyakan software video editing ada pilihan chroma key Jadi daripada kalian export png sequence, lebih baik kalian export video animasi biasa dengan green screen Untuk bikin green screen di mainimator itu cukup kalian matikan awannya, kalian matikan forknya, dan kalian ubah warna langitnya jadi warna hijau Walaupun memang green screen ini punya tantangannya sendiri Misalnya saat kalian menggunakan fitur chroma key di software video editing, kalian harus bisa sesuaikan pengaturannya agar potongannya itu rapi Oh iya btw kalian ngerasa gak sih kalau rendering di main motor 2.0 ini lama banget Sebenarnya apa sih penyebabnya dan kenapa bisa sampai jadi kayak gini Nanti akan gue buatkan video khusus untuk membahas hal tersebut Sampai jumpa di video selanjutnya